ini pengembangan yang kedua yang dilakukan oleh kurratil ala ini ini diberikan identifikasi masalah yang tentu saja kalau kita lihat dari apa yang ditulis disini ini bukan berasal dari pengalaman tapi berasal dari teori yang didapat itu salah satu cara kita untuk melakukan identifikasi masalah ini ada komentar buku alastri ini cocok untuk pemula yang belajar di SMA pada pertama kali untuk pemula yang belajar di SMA pada buku bahasa alastri terlalu banyak materi materinya terlalu banyak dan yang lainnya alur pengembangannya dijelaskan bagaimana arah pengembangan yang ingin dilakukan kemudian di bawah ini langsung pada pengembangan pengembangan nah disini ada beberapa hal yang perlu saya berikan komentar saya tadinya berharap bahwa buku pengembangan itu merupakan buku jadi jadi bukan lagi merupakan buku draft ini nampaknya masih berupadra karena dilihat dari fontnya terlalu kecil ini kalau dijadikan sebagai buku ajar jadi di atas ini itu ada abtar sula'u'wal abtar sula'u'wal al-wakhtahal ula kemudian judul ada di tengah wasailunakl kemudian ini ada percakapan begitu ya kemudian di samping sini itu diberi gambar-gambar ilustrasi tentang percakapan yang ada kemudian ada hasilatul istiap ya ini oke seperti ini untuk menanyakan atau pemahaman dari bacaan atau teks percakapan di atas ini boleh oke cuma harus dibedakan bagaimana kita menulis ilah yang benar itu ada hamzahnya ini ilah ada hamzah ada hamzah di atas itu buku ajar buku ajar itu tidak boleh ada kesalahan dan buku ajar untuk seluruh level untuk seluruh level mulai dari SD sampai SMA itu sebaiknya ada harokatnya sempurna harokat yang sempurna itu sebaiknya begitu dan fontnya besar minimal 20 atau mungkin lebih menyesuaikan ini ada pertanyaan seperti ini ayin sohihan sat awkho' ini instruksinya masih ambigu belum jelas ini yang dimaksud apa ini min wasa'ilim naql fi biladina al-qittor ya murl-qittor fi syari' al-muzdafim ini izhab atau azhab nah ini yang kalau ditulis hamzah yang jelas maka kanan kita baca azhabu tapi kalau tidak seperti ini ya ini kita baca izhab nah ini pentingnya hamzah atau alif itu ini instruksi tolong dijelaskan yang maksud yang salah yang apa salah tidak sesuai dengan teks di atas atau salah dari sisi nahhu atau salah dari apa kalau dengan teks di atas diberi penjelasan kamawar dafil hiwar ashabib terus kemudian ini diberi tadrib awal tadrib sani ini juga demikian lahiz ini apa ini ini masih juga ada tanda seru di bawah di belakang ini sekali lagi itu namanya adalah kemudian ini berikutnya juga masih sama al-adad wal-ma'adud ini penulisan spasi antara ma'adud huruf tel dengan fi itu harus ada kemudian ini tentang adad dan ma'adud menjelaskan adad dan ma'adud itu repot susah jadi adad ma'adud itu harus dijelaskan kalau menurut saya dalam beberapa kali pertemuan tidak cukup dalam satu kali pertemuan kemudian dijelaskan seperti ini ini untuk mahasiswa mahasiswa yang sudah lumayan nahunya sekalipun lumayan bahasa Arab sekalipun itu masih begitu kesulitan kalau kalau kita mau mengajarkan adad dan ma'adud ini dari satu sampai ribuan sampai seribu itu sesuatu yang sulit nah seharusnya dalam mengajarkan adad ma'adud itu dibagi dari satu sampai sepuluh pelajaran ini untuk yang laki-laki atau satu dan dua saja yang laki-laki dan perempuan kemudian besoknya lagi pada pertemuan berikutnya lagi pilihan tiga sampai sepuluh untuk yang laki-laki saja yang berikutnya tiga sampai sepuluh untuk yang manas saja begitu sedikit demi sedikit kemudian belasan belasan itu bisa dipilah juga laki-laki sama perempuan manas karena itu beda pilihan antara manas kemudian yang berikutnya pada pertemuan kelima atau ke enam jadi baru bilangan dua puluhan ke atas itu muzakar dan muanas kemudian ratusan kemudian ribuan jadi ini adat ma'adut untuk menjelaskan secara sempurna semuanya itu bisa kita bilah-bilah selama satu semester selama satu semester khusus tentang adat ma'adut adat ma'adut ini kemudian berikutnya ada bilangan ke itu bisa dua tiga pertemuan berikutnya ini ini cara menjelaskan adat dan ma'adut perlu sedikit dengih sedikit kemudian ada beberapa latihan berikut ini ini latihan apa ya ini ya filpitor arba ata asyaro rukaban ini contohnya mungkin tidak benar ya keliru arba ata asyaro ro giban ya bukan rukab ya karena ini buku acernya kalau salah nanti bagaimana muridnya akan sangat banyak salahnya makanya ini perlu dilatih sedikit demi sedikit latihannya juga demikian satu sampai sepuluh dua ya laki-laki perempuan dua pertemuan terus tiga sampai sepuluh laki-laki perempuan dalam dua pertemuan terus kemudian belasan dalam dua pertemuan kemudian berikutnya sudah enam pertemuan ketujuh selanjutnya latihannya juga demikian sedikit demi sedikit jangan semua ini kemudian di dibelukkan dalam satu kali pertemuan bisa belakang kemudian ini berikutnya Maharot itu kurang diadopsi mana Maharotul Tiro'a mana Maharotul Alam Istima itu seharusnya ada dalam setiap setiap bab buku Ajar kemudian soal pertanyaan Tarjin itu menurut saya pribadi kurang pas kalau dimasukkan di buku Ajar jadi dalam buku Ajar itu tidak perlu ada perintah untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya tetapi guru itu dari teks yang ada ini bisa memerintahkan kepada muridnya untuk untuk menerjemahkan dari teks Arab ke Indonesia itu yang kita hancurkan jadi bukan sebaliknya bukan dari Indonesia ke Arab tidak tapi dari Arab ke Indonesia karena Arab ke Indonesia itu butuhkan pemahaman sedangkan dari Indonesia ke Arab itu untuk tingkat yang sangat tinggi jadi jangan dianggap mudah dari Indonesia ke Arab itu sesuatu yang luar biasa sedangkan kita lebih melatih kepada keterampilan yang ada itu jadi terjemah itu keterampilan yang ke kelima yang itu membutuhkan pengetahuan yang lebih terhadap bahasa Arab itu sendiri maupun bahasa Indonesia itu sendiri jadi jangan terlalu memerintahkan kepada murid-murid untuk menerjemahkan terutama dari Indonesia ke Arab terutama dari Indonesia ke Arab kosa kata sekali lagi kosa kata itu sebaiknya tidak diterjemahkan demikian tidak terjemahkan seperti ini tapi suh itu gambar pasar baik gambar penjual torit itu ini apa atau